Pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran mengatakan ada 21 perusahaan di Jakarta yang diusut karena melanggar PPKM darurat. Fadil menyebut perkara 21 perusahaan itu kini sudah masuk tahap penyidikan dan tinggal menunggu waktu penetapan para tersangka. Kapolda Metro Jaya menyatakan pemilik perusahaan ini seharusnya berperan penting menginstruksikan karyawan mereka agar bekerja sesuai aturan PPKM darurat. Di antaranya bekerja dari rumah untuk pekerjaan sektor non-esensial dan bekerja dengan mentaati protokol bagi pekerja sektor esensial dan kritikal. Hal ini ditujukan untuk menekan angka mobilitas masyarakat dalam memutus mata rantai penularan virus. Namun sangat disayangkan para pemilik perusahaan ini justru memilih tetap mempekerjakan karyawan di kantor dengan mengabaikan aturan PPKM darurat. Kapolda juga meminta bagi para pekerja sektor non-esensial yang tetap dipaksa masuk bekerja di kantor di masa PPKM darurat untuk segera melaporkannya ke pihak yang berwenang. 21 perusahaan yang sudah kita naik sidik nanti kita cari siapa tersangkanya di antara juragan-juragan ini. Saya sampaikan hotline ya, jika masyarakat menemukan atau melihat adanya kantor atau usaha non-esensial dan non-kritikal masih melakukan WFO, work from office, kerja di kantor, atau resto tempat makan yang masih dine-in, bukan take away, kita bisa melapor melalui WA ke 0812-8066-5486 atau ke hotline layanan polisi 110.